Berikut adalah hama pada tanaman cabai, dan solusi pengendaliannya. 1. Hama Trips Tanaman cabai yang terserang trips daunnya akan terlihat garis-garis keperakan. Terdapat bercak-bercak kuning hingga kecoklatan dan pertumbuhannya kerdil. Bila dibiarkan daun akan kering dan mati, serangan trips biasanya menghebat pada musim kemarau. Hama ini juga berperan sebagai pembawa virus dan mudah sekali menyebar. Solusi untuk pencegahan dan pengobatan hama trips menggunakan insektisida. Simbisek, insektisida dengan bahan aktif ganda, yaitu abamektin 2% dan nitenpiram 30%. 2. Tungau Hama Tungau, dijumpai pada semua jenis tanaman cabai, baik cabai besar, cabai merah keriting, cabai rawit maupun paprika. Meskipun hama Tungau sangat mudah diatasi atau dikendalikan, namun keterlambatan penanganan bisa menyebabkan kerusakan akut, serangan parah bisa menyebabkan tanaman cabai tidak berbuah sama sekali, bahkan mati. Solusi pengendalian Tungau yaitu, menggunakan akarisida, samit 135 EC. Lalat buah, lalat buah atau baktrosera SP, adalah serangga kecil yang bentuknya mirip dengan tawon yang seringkali menjadi penyebab gagalnya panen. Berikut ini gejala serangan hama lalat buah pada cabai. 1. Serangan lalat buah paling sering terjadi pada buah cabai yang masih hijau, muda. 2. Gejala terlihat pada tangkai buah, ujung buah maupun bagian tengah buah cabai yang masih muda, hijau, menguning. 3. Jika serangan terjadi pada pangkal buah, dekat tangkai buah, biasanya tangkai akan menguning dan buah gugur sebelum telur lalat buah menetas. 4. Serangan pada ujung buah dan bagian tengah buah menyebabkan buah cabai menguning dan busuk serta sedikit basah. 5. Jika diperhatikan pada buah cabai yang terserang terdapat titik hitam, lubang kecil bekas tusukan ovipositor lalat buah betina. 6. Jika dibelah, di dalam buah cabai terdapat larva lalat buah berukuran kecil seperti ulat dan berwarna putih. Solusi pengendalian untuk hama lalat buah adalah, menggunakan insektisida Pro-Ais 75 SP, dengan cara disemprotkan interval 3 hari sekali, dosis takaran 16 gram per 16 liter air, atau 2 sendok makan. Hama ulat, ulat yang sering menyerang tanaman cabai diantaranya ulat gerayak, Spodoptera litura, ulat jenis ini memakan daun sampai bolong-bolong sehingga menganggu kemampuan fotosintesis tanaman. Pada tingkat yang para ulat gerayak memakan abis seluruh daun dan hanya menyisakan tulang-tulang daun. Solusi pengendalian hama ulat pada cabai adalah, menggunakan insektisida Tosek 300 SC, dengan dosis penyemprotan 16 ml per 16 liter air, dengan interval penyemprotan 3 hari sekali, diusahakan penyemprotan di waktu sore hari. Semoga informasi ini bermanfaat untuk tani cabai di seluruh Nusantara. Terima kasih tani cabai semua. Salam tani cabai. Terima kasih telah menonton!